Naya, apa ini? Hah? Kenapa bisa kayak gini lagi sih? Mama malu Naya kalau harus terus dipanggil ke sekolah. Lisma, sampai kapan mama nggak bisa terima kenyataan kalau anak mama ini punya kekurangan? Omong kosong dengan kekurangan. Kamunya aja tuh yang males belajar. Kamu itu cuma sibuk sama video-video kamu yang nggak ada manfaatnya ini. Jangan jadiin disleksia kamu itu sebagai alasan ya. Disleksia kamu udah sembuh tau nggak? Buktinya kamu bisa duduk di baku SMA sekarang. Aku bisa sampai di SMA? Bukannya anak guru-guru DHT dan SMPku itu paham makanya kekuranganku. Sementara di SMA ini mereka masih belum tau mah. Kan mama juga yang nggak pernah bilang akan kekuranganku ini. Dan mama belum bisa menerima kenyataan kalau anak mama ini berbeda. Mah, aku mohon mah. Disibuk dengan video-video ini adalah cara satu-satunya yang bisa kulakukan mah. Ini yang membuat aku merasa survive menghadapi hidup aku mah. Naya? Naya? Iya pak? Ayo coba kamu baca tulisan yang dipakai tulis. Saya pak? Iya kamu. Baca pak? Iya. baca? Hehehe. Gerti Gerti. Dabrak? Tin stereotypes, um Baca! kaca-kaca pak saya silik sia pak kamu jangan main-mainnya kalau pikir saya percaya saya silik sia pak lo ngajar kamu dikasih tangan motor keluar kamu semuanya harus berakhir keberadaanku di dunia ini hanyalah kesiasiaan untuk apa ku hidup kelakuannya akan jadi sampah kehidupan kelakuannya akan jadi sampah kehidupan kenapa kamu kaget juga jadi batik vera kenapa masih disini konyol kamu kamu pikir dengan mati masalah akan selesai terus kamu akan tenang di alam kematian banyak nonton drama kamu siapa kau ku campur urusan orang kenapa nak biarin aku mati kamu udah berani jadi aku kan aku ini sampah kamu tuh sampah sampai itu dibuang dan disingkirkan karena tidak ada orang yang mau di dekatnya kata siapa yang bersampah kau terlalu naif untuk memikiran seperti itu kau pikir hanya kau saja yang diseliksia di muka bumi ini buka matamu Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dengan kesiasiaan yakinlah setiap kekurangan pasti dilengkapi dengan kelebihan begitu juga kamu ada potensi besar dalam dirimu dan orang lain tak punya itu Naya pikirkan lagi aku tak bermaksud mencampuri urusannya aku hanya tak ingin kau mengulangi kebodohanku di saat semua sudah terlambat dan hanya bisa memisali semuanya Pinalilahi Kak Umrah tadi subuh meninggal dia koma udah setahun yang lalu sih katanya karena jatuh dari atap sekolah kita mencoba bunuh diri seriusan kamu kenapa dia mencoba bunuh diri katanya sih karena tekanan dari orang-orang sekelilingnya yang belum bisa menerima dia bahwa dia sakit disleksia kenapa? kenapa nih? selamat menikmati terima kasih terima kasih